Halo semuanya kembali lagi di channel youtube peladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara edit pesan whatsapp yang sudah terlanjur terkirim nah buat teman-teman yang mungkin typo ketik pesannya dan ternyata pesannya sudah terlanjur terkirim teman-teman tenang saja karena sekarang di whatsapp itu sudah bisa edit pesan yang sudah terkirim nah untuk tau bagaimana caranya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube peladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah oke teman-teman untuk bisa edit pesan di whatsapp pastikan disini teman-teman sudah update versi whatsapp kalian ke versi terbaru untuk cara update-nya teman-teman bisa update melalui playstore nah kalau sudah terupdate teman-teman langsung saja buka whatsapp kebetulan untuk whatsapp saya disini sudah di update ke versi terbaru teman-teman nah disini kita langsung buka whatsapp kemudian kita cari pesan yang typo tadi teman-teman nah misalnya seperti ini teman-teman disini saya ketikan pesan yang saya buat typo ya teman-teman nah misalnya seperti ini saya ketik sebenarnya pulang ke rumah cepat nah tapi saya buat typo seperti ini nah kita kirim nah cara untuk edit-nya untuk diperbaiki teman-teman bisa tahan lama di pesannya seperti ini lalu kita klik titik 3 yang di pojok kanan atas nah disini akan kita temukan edit ini langsung saja kita klik nah kita bisa langsung edit pesannya teman-teman seperti ini kita hapus saya hapus disini nah sudah pas ya teman-teman sudah benar yang awalnya seperti ini ada di atas ini yang salah dan ini hasil editnya jika sudah langsung saja kita klik checklist nah ini sudah diperbaiki teman-teman dan kalau kita edit di bagian bawahnya sini akan muncul tulisan di edit begitu juga di si penerima juga akan muncul tulisan di edit teman-teman dan untuk pesan yang sebelumnya itu langsung terganti gak akan muncul lagi teman-teman oke jadi caranya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk edit pesan whatsapp yang sudah terlanjur terkirim cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati